Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasi serta share ke teman-teman kalian. Dan karena saya sudah tidak menganggapnya ribut-ribut, semuanya sudah baik-baik aja karena saya sudah tenang, karena sudah membuat laporan sama Piala Polisi. Tapi itu kan orang-orang warganya tahunya kan kaya melakukannya sama Reikiosi yang akhirnya berseteru unik, gimana itu? Ya, itu yang saya bilang, keterampilan netizen yang tidak membaca dari awal, silsilanya kaya apa, menyimpulkan sendiri Ruben sama Reikiosi. Jadi Ruben melaporkan, Reikiosi tidak hanya saya melaporkan Reikiosi, saya melaporkan account Youtube yang sekarang dia sudah hilangkan. Ya, bisa jadi dia hilangkan, bisa jadi dia privat, kan kita tidak mengerti, tapi barang bukti kan semua sudah masuk, jadi ya tidak apa-apa, lo mau hilangin juga tidak apa-apa, barang semuanya sudah ada barang buktinya. Kok banyak banget yang merugikan Koko sekarang? Banyak banget, karena itu bukan main-main kata-kata korban yang saya, tidak singgungnya kata-kata korban. Jadi korbannya, saya cuma mau tanya, yang mana korban? Itu aja sih, pertanggung jawaban itu. Dan itu yang saya bilang, pentingnya untuk kita tahu tentang sosialisasi digital itu penting banget, makanya hati-hati ketika kita memberikan komentar, dan hati-hati ketika kita komen di salah satu account gitu, terus si orang yang lu komenin, dia ternyata baca, itu kan juga jadi panjang. Kok katanya mau ke Instagram kok? Kalau saya masuk, kalau ada teman-teman itu tidak perlu pakai media. Itu karena saya tidak ada bersama dengan Roy Kiosi, saya tidak berhubung dengan Roy Kiosi, saya tetap WhatsApp-an ketika dia ada... Kantor Instagram? Saya nonton preskonya, jadi tidak perlu dibesar-besarkan tentang Roy Kiosi-nya. Jadi berbeda, beda jalur kalau teman-teman dia sendiri, nama yang dicatut itu kan sama Roy Kiosi dan saya. Jadi kalau Roy Kiosi mau bikin laporan, ya silahkan, nggak bikin laporan pun buat saya nggak ada masalah. Karena yang saya laporan pautnya, dan tidak ada statement dari Roy Kiosi juga ngatain saya, nggak ada. Jadi saya juga bingung. Veteran sendiri tahu kok tentang... Kan anak saya nggak saya kasih digital, saya nggak kasih pegang gadget, gitu. Jadi akhirnya nyanyi biasa pakai di Youtube yang pakai lirik, udah nggak lah, udah gue beli di iTunes saja. Ya di salah satu itu, gue beli di Youtube terus liriknya gue dari Google aja. Jadi untuk sementara ini nggak buka-buka dulu di Youtube. Katanya mau ke kantor Instagram? Apa? Kok katanya mau ke kantornya? Dia adalah tindakan yang gue mau lakukan, pastinya. Karena ada beberapa akun esek-esek Instagram yang menurut gue... ...membahayakan, gitu. Jadi anak pelukan sama orang tuanya, itu dia tidak memberikan itu. Tapi kayaknya memang akun itu mengarahkan. Akun itu mengarahkan. Mungkin dia belum pernah tahu dia berurusannya dengan siapa, gitu. Mau diseret juga masalah ini? Nggak perlu diseret. Kita lihat aja. Kalau saya cuma... Dia mau minta punya Instagram aja. Ada beberapa akun? Apa? Ada beberapa akun? Nggak. Ya ada beberapa, lebih banyak Facebook juga. Gitu. Dan... Saya yang prihatin sekali, anak sekecil veteran itu punya haters. Itu... Buat saya sih nggak masuk logika ya. Itu nggak masuk logika. Saya yakin dia bukan haters. Dia... Orang iseng aja. Dia cuman orang iseng. Itu anak ngelakuin apa juga nggak pernah. Ya. Makanya kalau di sini saya membela anak saya mati-matian ya, semua orang tua pasti ngebela anaknya. Apalagi dia nggak ngelakuin salah. Ya. Anaknya salah aja lu bela. Ya. Apalagi nggak ngelakuin salah. Gitu. Makanya... Sekali dua kali... Mereka pada... Sayangnya diem aja mereka terus tuh. Ya. Berenak-binak tuh terus. Ayo terus ada akun-akun ini. Akun-akun ini. Akun-akun ini. Nah sekarang donggem semua lu ada yang berani. Ya. Banyak ngepon yang semarin saya laporin di Facebook. Pokoknya kalau dia nggak ngaku dia mati. Gue yang upload di Instagram gue.